Google Classroom adalah layanan online gratis yang memungkinkan guru dan siswa untuk dengan mudah berbagi file satu sama lain. Guru dapat memposting tugas untuk siswa kerjakan, di mana siswa bisa langsung menyelesaikan tugas tersebut dan guru dapat langsung menilainya tanpa harus mencetak apapun atau penugasan tanpa kertas. Untuk mengakses Google Classroom, Anda perlu login ke dalam akun Google Anda terlebih dahulu. Setelah Anda membuka Google Classroom, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membuat kelas. Untuk membuat kelas, klik tanda plus di pojok kanan atas, kemudian pilih Create Class. Setelah itu, akan muncul kotak dialog yang menanyakan apakah Anda akan menggunakan Google Classroom di sekolah dengan siswa. Jika Anda berencana untuk menggunakan Google Classroom pada proses pembelajaran, maka sekolah perlu terdaftar dengan akun G-Suite for Education. Hal ini akan menjamin keamanan dan privacy yang lebih terjaga bagi guru dan siswa. Namun, apabila Anda menggunakannya untuk kepentingan personal, maka Anda tidak perlu memikirkannya. Selanjutnya, masukkan nama kelas, section, dan subjek pelajaran, serta ruangan bila Anda menggunakan Google Classroom di sekolah. Ketika sudah selesai, klik Create. Setelah Anda membuat kelas, akan muncul tampilan halaman kelas Anda. Selanjutnya, mari kita eksplorasi tampilan halaman kelas Anda. Mari mulai dengan stream. Ini merupakan tampilan home kelas Anda. Dalam stream, Anda dan siswa dapat memposting suatu hal dan saling berkomentar satu sama lain. Pada kolom Upcoming, Anda dapat melihat tugas yang akan datang, dan pengingat lainnya, seperti tes. Pada pojok kiri atas, Anda dapat melihat menu dengan tampilan tiga garis, di mana Anda dapat mengakses kelas lain, calendar, to-do list, dan settings. Di sebelah kanan, terdapat menu tab, seperti stream tab, classwork tab, people tab, dan grades. Classwork tab adalah tempat bagi Anda untuk membuat tugas dan pertanyaan pada kelas Anda. Kemudian, pilih create. Lalu akan muncul beberapa pilihan, seperti assignment, quiz, question, material, dan topic. Untuk memulainya, Anda dapat memilih topic. Selanjutnya, masukkan nama topic Anda. Lalu klik add. Setelah itu, akan muncul topic pada kelas Anda. Berikutnya, Anda dapat memasukkan materi ke dalam topik tersebut. Klik read. Lalu pilih material untuk memasukkan materi. Masukkan judul materi Anda dan deskripsinya. Anda dapat membagikan materi yang Anda buat pada siswa tertentu atau seluruhnya. Kemudian, pilih topik yang sesuai dengan judul materi Anda. Untuk file materi, Anda dapat mengunggah dari komputer dengan cara sebagai berikut. Klik icon pin di bawah topik, lalu pilih file di komputer Anda, kemudian upload file tersebut. Selain itu, Anda dapat mengunggah melalui drive, YouTube, atau link dari website lain. Dalam pilihan posting, Anda dapat memilih untuk langsung membagikan atau men-schedule waktu posting materi Anda. Selanjutnya, pilih pos. Anda dapat membuat penugasan pada siswa melalui pilihan grade dengan jenis penugasan assignment, quiz, dan questions. Kemudian, dalam tab people, Anda dapat berkomunikasi dengan siswa dan guru lain dalam kelas Anda. Ada pun tab grades untuk melihat nilai hasil belajar siswa nantinya. Selanjutnya, pada kelas setting menu, Anda dapat melihat detail dari kelas Anda, termasuk section, ruangan, subject, dan kode kelas Anda. Anda juga dapat memberikan izin apakah siswa Anda dapat memposting dan berkomentar dalam stream. Untuk memulai kelas, Anda perlu mengundang siswa untuk masuk ke dalam kelas. Cara pertama, Anda dapat mengundang siswa Anda melalui email. Pada cara ini, Anda buka people tab, lalu klik icon invite pada sebelah kanan kalimat students. Setelah itu, masukkan email siswa yang akan Anda undang. Kemudian, pilih tombol invite untuk mengundang siswa Anda via email. Tautan untuk bergabung akan masuk ke email masing-masing siswa yang Anda undang di kelas Anda. Cara kedua untuk mengundang siswa adalah dengan menggunakan kode kelas. Pertama, klik icon settings di pojok kanan atas. Selanjutnya, Anda akan menemukan kode kelas yang ada di bawah general tab. Dari sana, Anda dapat menampilkan dan membagikan kode tersebut kepada siswa. Sekian tata cara pengoperasian Google Classroom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.